Inilah sosok Nyoman Sukena, pria di Bali yang ditahan hingga menjadi terdakwa karena kasus memelihara landak Jawa Belakangan, media sosial dihebohkan dengan kasus Nyoman Sukena yang memelihara landak Jawa di rumahnya Pasalnya, video ketika Nyoman Sukena menangis karena didakwa bersalah dan melanggar undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya UUKS DAHE, viral di media sosial Ia juga terancam 5 tahun penjara karena memelihara landak Jawa Dalam video yang beredar, ia memakai baju putih dengan rompi tahanan serta tangan yang diborgol Ia berjalan digiring oleh beberapa petugas kejaksaan sambil terus menangis histeris Lantas, siapakah sebenarnya Nyoman Sukena? Dirangkum dari-dari tribun Bali, Nyoman Sukena merupakan warga Banjar Karang Dalam, Desa Bongkasa, Pertiwi, Kecamatan Abian Semal, Badung, Bali Ia adalah tulang punggung bagi istri dan dua anaknya Di mata keluarga, Nyoman Sukena dikenal sebagai penyanyang binatang Ia tidak hanya memelihara landak Jawa, tetapi juga ada burung, anjing, hingga ayam Diketahui, Nyoman Sukena memelihara landak Jawa karena tidak tahu bahwa hewan tersebut dilindungi Terlebih, landak Jawa itu pemberian dari mertuanya yang telah meninggal dunia Dirangkum dari-dari tribun Bali, Nyoman Sukena merupakan warga Banjar Karang Dalam, Desa Bongkasa, Pertiwi, Kecamatan Abian Semal, Badung, Bali Ia adalah tulang punggung bagi istri dan dua anaknya Di mata keluarga, Nyoman Sukena dikenal sebagai penyanyang binatang Ia tidak hanya memelihara landak Jawa, tetapi juga ada burung, anjing, hingga ayam Diketahui, Nyoman Sukena memelihara landak Jawa karena tidak tahu bahwa hewan tersebut dilindungi Terlebih, landak Jawa itu pemberian dari mertuanya yang telah meninggal dunia Terima kasih telah menonton!